Di sini nih ada apa aja kira-kira yang akan dibahas lagi nih Zin? Nah, di sini itu ada moda transportasi wisata yang didesain artistik. Aku tahu, pasti maksudnya kamu lagi ngomongin Bandros ya, alias Bandung Tour on Bus. Ya, bus ini memang baru akan beroperasi awal Juni, tapi karena banyak banget yang penasaran, akhirnya bus cantik ini dipamerkan di hadapan publik sekaligus di uji coba. Bandros kembali eksis meriahkan hari Minggu di kota Bandung. Bandros alias Bandung Tour on Bus adalah moda transportasi wisata teranyar kota Kembang. Khusus melayani hasrat para pelancong yang ingin berkeliling Bandung dengan cara seru. Selain hadir dengan desain unik, bus setinggi 3 meter ini juga kian nyaman berkat fasilitas akses internet gratis. Bagian atas bus dirancang terbuka, memungkinkan penumpang puas melayangkan pandangan selama melewati jalur wisata khas kota Kembang. Apalagi kalau bukan pusat wisata perbelanjaan dan lokasi wisata kuliner. Transportasi wisata yang baru dua kali di uji coba oleh Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung ini direspon antusias wisatawan. Senang sekali bisa naik bis bandros ini, bisa putar-putar kota Bandung dengan melihat begitu banyak gedung-gedung bersejarahnya. Bus dengan kapasitas angkut 30 orang ini dibangun dengan menggunakan dana CSR atau dana tanggung jawab sosial perusahaan yang dihimpun pemerintah. Harga satu unit bus mencapai 850 juta rupiah. Rencananya, bandros akan aktif beroperasi awal Juni mendatang dan di jadwal berkeliling enam kali dalam seminggu. Karena pun realisasi untuk supaya bandros ini bisa dinikmati warga masyarakat Kota Bandung memang kita diharapkan secepatnya. Paling tidak awal Juni ini sudah kita bisa masyarakat Kota Bandung khususnya umumnya oleh warga yang berkunjung ke Kota Bandung bisa menikmati Kota Bandung ini di bulan Juni. Pemerintah Kota Bandung berencana merilis 30 bus serupa yang akan disebar di sejumlah tempat wisata dan hotel guna menggairahkan sektor pariwisata Kota Kembang. Anggi Putra melaporkan untuk NET. Aku harus coba naik bus itu. Tapi kalau misalnya melihat tadi bentuknya ya, mengingatkan aku, kayaknya perpaduan antara bus yang ada di London dengan warna merahnya yang khas dan juga perpaduan dengan kabel kare yang ada di San Francisco. Jadi unik banget. Jadi Juni kita naik-naik harus ke sana. Seru banget kayaknya bisa naik itu bareng-bareng. Bedanya kalau di London kota tulip, kalau di sana kota kembang. Oh, oke.